Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa mantan wali kota Cimahi Itoh Tohia kembali diadili di pengadilan negeri Tipikor Bandung. Dan kali ini Itoh disidangkan menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewangan dana APDB Kota Cimahi tahun 2006 hingga 2007 dalam penyertaan modal perusahaan daerah jati mandiri PDJM untuk pembangunan pasar Ciberem dengan nilai 50 miliar rupiah. Setelah terjerat kasus korupsi pasar atas Cimahi tahun 2016, kini mantan wali kota Cimahi Itoh Tohia kembali diadili di pengadilan negeri Tipikor Kota Bandung. Itoh diduga telah melakukan penyelewengan dana APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007 pada penyertaan modal perusahaan daerah jati mandiri atau PDJM. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Darianto, persidangan pun digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum menyebut, Itoh memiliki peran dalam pencairan proyek pembangunan pasar raya Ciberem dan terminal terhadap PT PDJM sebesar 50 miliar rupiah. Namun pada pelaksanaannya, sampai saat ini proyek tersebut tidak kunjung berjalan, bahkan tidak ada sama sekali karena banyak tersandung kasus hukum. Akibat perbuatan Itoh, negara harus menderita kerugian hingga lebih dari 37 miliar rupiah. Tadi dalam surat dawa, ini ada masalah penyeimbangan APBD Kota Cimahi 2006-2007 sejumlah di 37 miliar sekian. Ini setelahnya kan ini untuk pembangunan pasar raya Ciberem, anggarannya keluar, bangunannya tidak ada dan dibakai kantornya untuk memberi tanah yang tanahnya tidak bisa dibuat soalnya. Tak hanya kasus ini, sekarang Itoh Tohia dan istrinya tengah menjalani hukuman atas kasus korupsi proyek pasar atas Cimahi tahun 2016. Dalam perkara tersebut, Itoh dipidana 7 tahun penjara dan istrinya Ati Suharti yang difonis 4 tahun penjara. Persidangan ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan dari terdakwa Itoh Tohija.